Mengenal Zahra Musdalifah, sang Wonder Woman Indonesia di Liga Jepang Zahra Musdalifah, gadis asal Jakarta ini, tak henti-hentinya mengukir prestasi di dunia sepak bola Pada usia 22 tahun, Zahra telah menjadi pemain kunci bagi klub WL, Cerezo Osaka Yanmar Ladies, dan tim nasional sepak bola wanita Indonesia Kecintaan Zahra pada sepak bola bermula sejak usia 7 tahun Ayahnya lah yang pertama kali memperkenalkannya pada olahraga ini Bakatnya pun terlihat sejak dini, terbukti dengan berbagai prestasi yang berhasil ia ukir di level junior Karir profesional Zahra dimulai pada tahun 2018 bersama klub Persija Putri Di sana, dia menunjukkan kemampuannya sebagai striker yang handal Pada tahun 2022, Zahra memutuskan untuk menjajal peruntungannya di luar negeri Dengan bergabung dengan sebuah klub semi amatir di Liga Inggris, yaitu South Shield FC Hanya setahun di Inggris, jebolan Asiop Football Academy ini, kembali menarik perhatian klub besar Kali ini, Cerezo Osaka Yanmar Ladies, salah satu klub elit di Jepang yang meminangnya Pada tanggal 4 Juli tahun 2023, Zahra resmi menjadi bagian dari keluarga klub yang bermarkas di Yanmar Stadium tersebut Zahra merupakan pemain penting bagi tim nasional sepak bola wanita Indonesia Dia telah berkontribusi dalam berbagai turnamen internasional, termasuk Asian Games 2018 dan SEA Games 2023 Zahra Musdalifa adalah contoh nyata bahwa kerja keras dan dedikasi dapat mengantarkan seseorang mencapai mimpinya Dia menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia, khususnya para perempuan yang ingin berkecimpung di dunia sepak bola Perlu diketahui Zahra merupakan pemain Indonesia pertama yang bermain di WE League, Liga Sepak Bola Wanita Profesional di Jepang Di sana pun ia dijuluki sebagai Wonder Woman Indonesia oleh media asal negeri Sakura tersebut Dikarenakan kemampuannya yang mumpuni dalam mengolasi kulit bundar Zahra Musdalifa adalah aset berharga bagi sepak bola Indonesia Prestasinya di Jepang menjadi bukti bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di kancah internasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!